Terkadang fenomena yang lagi rame saat ini Ada tokoh-tokoh agama Saya contohkan dari kalangan Habaib Ini karena ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semuanya Ada Habaib yang nyunsew Jadi cara dakwahnya itu pakai cara kekerasan Pakai cara yang kasar Pakai cara corok bosok, kasaring Pakai misuh-misuh Pernah dengar di televisi, di internet itu ya Itu kita sebenarnya di dalam hati menolak enggak? Di dalam hati kita menolak Tetapi ketika kita mau memprotes Ketika kita mau menolaknya Itu kita terkendala dengan namanya Itu Habaib itu Nah orang yang tidak terkontrol emosinya Pasti akan mencerca, pasti akan memagi Habaib tersebut Contohkan yang Habaib sekarang itu yang gondrong itu ya Yang semiran gondrong Kemudian cara bicaranya ceplos-ceplos Ya mungkin agak kotor-kotor seperti itu Bahkan terkena kasus-kasus kekerasan juga Itu secara etika Secara prinsip-prinsip keilmuan sudah tidak masuk Tetapi apakah kita juga mau menghujat Yang kita hujat siapa? Yang kita hujat adalah keturunannya Rasulullah SAW Akhirnya kita dilematis Kita enggak mau protes Tapi kok orang benar Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Yang ada di pesantren Tapi kalau kita biarkan Seakan-akan kok kita Dolim Nah ini Akhirnya ini nanti bisa diterangkan Kita harus tetap menghormati beliau sebagai Habaib Tidak boleh Kita tetap harus hormat terhadap Habaib Tetapi kita bisa jadi Tidak taat terhadap perintahnya Habaib tadi Perintah dalam tanda kutip Perintah-perintah yang bertentangan dengan syariat agama Boleh enggak? Boleh seperti itu Itu jalan tengahnya seperti itu Umpamanya kalian punya guru Mbak Atau Kang Tolong Kang Aku jubok no Peruntile Tonggo Tenggo Kira-kira kamu bagaimana? Loh Iya toh Ini guru Ini guru Seperti itu Itu kan cara-cara yang tidak pakai Penghormatan Jadi kita sampaikan Kita tetap hormat Walaupun kita tidak akan mengikuti Apa yang diperintahkan oleh guru yang tanda kutip tadi Istilahnya bertentangan dengan agama Jadi kita tetap ikut Menghormati Orang-orang yang kita muliakan Tetapi tidak harus semuanya kita taati Selama itu bertentangan dengan agama Ini Allah Hormah Khairun Minat To'ah Jadi tetap Yang namanya hormat Itu wajib Hukumnya Kadang kita kan punya Apa ya Punya Guru Ya Punya guru Itu harus ditakdimi semuanya Baik itu guru yang Guru Formal Atau guru madin Atau guru ngaji Dan seterusnya Jadi hormat Jadi hormat kita Kita belum dikatakan Ahlul ilmi Jika kita belum bisa Hormat kepada guru Ada Ungkapan mengatakan seperti ini Orang yang seribu kali Ta'zimnya Kepada guru Dari seribu kali Dia ta'zim setiap soan Dia ta'zim setiap soan Dia ta'zim Sampai seribu kali Dia masih Tidak ada Perbedaan Ta'zimnya Maka dia masih Sebagai ahlul Ilmi Tetapi ketika dia Soan yang Kesekianya Kok sudah Mulai Ta'zimnya Mulai Berkurang Ini dia sudah Mulai Tidak bisa disebut Sebagai ahlul Ahlul ilmi Karena yang Namanya ta'zim Itu hal yang Tidak melanggar Apa Tidak melanggar agama Tetapi Kalau ta'at Kalau ta'at Ini ada Kaitannya dengan Agama Sekedar ta'zim Seperti ini Tidak masalah Ada guru Kita berdiri Tidak ada masalah Tapi ketika guru tersebut Sudah Memerintahkan Hal yang Bertentangan Di luar agama Baru itu yang jadi Masalah Jadi kita Tidak ada Alasan Untuk Tidak Hormat Kepada guru Kepada guru Walaupun Walaupun Saat itu Kalian sedang Tidak cocok Hatinya Sedang Tidak Cocok Dengan Seorang guru Maka Sebagai Ahlul ilmi Ini harus Bisa Memposisikan Diri Ini guru Saya Langsung Kita Hormat Kita Hormat Walaupun Saat itu Hatinya Bergejolak